Intro Gelombang tinggi disertai angin kencang terus melanda Kabupaten Kolaka sejak 4 hari terakhir. Air laut meluap hingga menggenangi badan jalan di pesisir pantai dan atap rumah warga rusak diterjang angin kencang. Cuaca ekstrim kembali melanda Kabupaten Kolaka pada Sabtu sore. Gelombang tinggi disertai angin kencang dirasakan warga Kolaka sejak 4 hari terakhir. Di desa Anaiwoi kecamatan Tangketada, ombak setinggi 2,5 meter terus menghantam sisi tanggul jalan poros Kolaka Bumpana, menyebabkan air laut meluap hingga ke badan jalan. Kondisi ini membuat pengendara dan warga sekitar harus berhati-hati saat melintas. Selain itu, kencangnya tiupan angin dari arah barat juga membuat tiga rumah warga di desa Anaiwoi kecamatan Tangketada, Kabupaten Kolaka mengalami kerusakan sangat parah. Atap rumah warga porak-poranda dan menimpa rumah di sekitarnya. Warga kaget langsung berhampuran keluar dari rumah untuk menyaksikan kejadian tersebut. Warga setempat enggan untuk beraktivitas terutama nilaian yang setiap hari melaut. Diperkirakan cuaca ekstrim masih melanda Kabupaten Kolaka hingga akhir Februari 2018. Diharapkan warga tetap pas pada. Dari Kolaka, Asdalantoro, Ainews memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!